Hai pemirsa setia love story in the series assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama dengan mimin ya pada kesempatan kali ini mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita love story in the series nah di episode yang akan datang terlihat bahwa Maudie bersedih kembali karena melihat kalau Ken sedang bersama dengan bunga karena yang sudah kami ketahui bahwa Ken juga sudah mengundurkan diri dari perusahaan rekaman musiknya namun Ken masih terlihat saja bersama dengan bunga ya kawan-kawan oleh karena itu Maudie terlihat cemburu ya kawan-kawan nah di episode yang akan datang juga setelah Maudie mengantarkan kopi dari kantor papa agar akhirnya Maudie kembali lagi ke coffee shop ya kawan-kawan dan di situ pun Maudie merenung di bawah pohon sendirian karena pada waktu itu Maudie berpikir kalau Ken dekat lagi dengan bunga padahal Ken sudah tidak lagi bekerja dengan banyak kawan-kawan dan pada waktu itu ketika Maudie sedang merenung sendirian tiba-tiba sidan datang dan memberikan sebuah mereka sapu tangan untuk mengelap air mata Maudie ya kawan-kawan kebersamaan Ken dengan bunga terlihat ketika bunga sedang pindahan ke rumah baru dan pada waktu itu Ken membantunya dan pada waktu itu juga terlihat bahwa barang-barangnya dibawa oleh sebuah mobil box setelah bunga pindah ke rumah baru yang sama yaitu mengontrak disitu juga bunga mendapatkan teror pastilah itu dari Renaldi ya kawan-kawan karena yang sudah kalian ketahui bahwa Renaldi memang sedang membuat rencana musuh pastilah rencana tersebut ada kaitannya dengan Mama Dinda karena Mama Dinda mengetahui kalau bunga sudah pindah rumah oleh karena itu pastilah kalau Mama Dinda ketahuan pasti ada akibatnya nanti ya kawan-kawan pada waktu itu bunga di teror dengar menggunakan tulisan yang di kertas seperti yang sebelum-sebelumnya pada waktu itu tertulis kalau bunga dengan Ken bubar kamu akan mati seperti itu tulisannya kawan-kawan karena itu semua rencana Renaldi yang seolah-olah berasal dari teror fans bunga peserta Ken karena yang sudah kalian ketahui bahwa sebelumnya pernah juga terjadi penculikan terhadap bunga dan penculikan tersebut mengatasnamakan fansnya ya kawan-kawan karena merasa di teror terus-terusan akhirnya bunga untuk sementara waktu tinggal bersama Ken di rumah Mama Dinda dan pada waktu itu Ken tidak memberitahu kepada Maudie entah siapa yang memberitahu kepada Bapak Arga bahwa bunga sedang berada di rumah Ken dan akhirnya Bapak Arga memberitahu kepada Maudie dan pada waktu itu Maudie sangat kaget dan kawan-kawan dan akhirnya Maudie memastikan ke rumah Ken dan ternyata ya benar ia mendapati kalau bunga sedang berada di di sana karena pada waktu itu Maudie melihat kalau bunga sedang berada di depan rumah Ken dan kemungkinan terbesar setelah Maudie melihat bunga akhirnya bunga juga mengetahui kalau Maudie sedang berada di sana di rumah Ken di depan jalannya kawan-kawan oleh karena itu Maudie juga akhirnya keluar dan melihat kalau Maudie sedang mendapati bunga sedang berada di rumahnya akhirnya Mama Dinda terlihat bahagia kalau memang Maudie cemburut melihat hal tersebut namun ini adalah senjata mekantuan nah ya karena Dinda bahagia akan hal tersebut akhirnya Bapak Udilan melihat kalau Dinda belum juga menyadari kesalahannya karena sebelumnya sudah dikatakan oleh Milantara jika saja Ken dengan Maudie berpisah dia juga akan menceraikan dengan Dinda ya kawan-kawan Nah biarkah saja kalau memang seperti itu biar Dinda kapok ya kawan-kawan karena setiap saat dan setiap waktu ingin kalau Ken dengan Maudie tetap bercerai dan akhirnya pun ia mendapatkan bahasanya sendiri yaitu akan diceraikan oleh Wilantara oleh karena itu jangan lupa saksikan kelanjutan ceritanya karena akan semakin menegangkan ya kawan-kawan nah mungkin dirasa memimpin sampai disini dulu dalam menyampaikan informasi jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya Mimin mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh